selamat datang kembali di channel kami, kali ini kita akan membahas tentang 10 negara dengan gunung berapi aktif terbanyak di dunia namun sebelumnya, jangan lupa dukung terus channel ini, dengan like, subscribe, komen dan tekan lonceng, agar kamu tidak ketinggalan video kami selanjutnya berikut ini ulasannya pertama, Indonesia Indonesia adalah negara yang memiliki jumlah gunung berapi vulkanik terbanyak di dunia yaitu 58 gunung hal ini disebabkan oleh lokasi geografinya yang terletak di atas cincin api pasifik wilayah Indonesia merupakan tempat pertemuan antara 3 lempeng tektonik besar, yaitu lempeng Asia, lempeng Pasifik, dan lempeng Indo-Australia akibatnya, terjadi banyak sekali aktivitas vulkanik di Indonesia beberapa kejadian penting letusan gunung berapi di Indonesia antara lain letusan gunung Krakatau pada tahun 1883 letusan gunung Tambora pada tahun 1815 dan letusan gunung merapi pada tahun 2010 letusan gunung Krakatau merupakan letusan yang paling terkenal karena menyebabkan gelombang tsunami yang sangat besar dan merenggut nyawa ribuan orang di sekitar wilayah kepulauan Sunda 2. Jepang Jepang adalah negara yang terletak di zona subduksi di mana lempeng samudera bertemu dengan lempeng benua akibatnya, banyak gunung berapi vulkanik di Jepang Jepang memiliki sekitar 44 gunung berapi aktif dan berpotensi meletus kapan saja beberapa kejadian penting letusan gunung berapi di Jepang antara lain letusan gunung Fuji pada tahun 1707 yang mengakibatkan kerusakan besar di sekitar wilayah gunung Fuji letusan lainnya adalah letusan gunung Unzen pada tahun 1792 yang menyebabkan tsunami dan mengakibatkan 15.000 kematian 3. Amerika Serikat Amerika Serikat memiliki 42 gunung berapi vulkanik aktif dan sekitar 169 gunung tidak aktif terutama di wilayah Alaska dan Pasifik Barat Laut Hal ini disebabkan karena Amerika Serikat terletak di sepanjang cincin api Pasifik beberapa kejadian penting letusan gunung berapi di Amerika Serikat antara lain letusan gunung St. Helens pada tahun 1980 yang mengakibatkan 57 kematian dan letusan gunung Mount Pinatubo pada tahun 1991 yang mengakibatkan 800 kematian kedua letusan tersebut juga mengakibatkan kerusakan lingkungan yang luas terutama gunung St. Helens yang menyebabkan hancurnya hutan dan daerah sekitarnya keempat, Rusia Rusia memiliki 33 gunung berapi vulkanik termasuk dalam daerah vulkanik Kamchatka dan daerah Kepulauan Kuril penyebab terbentuknya banyak gunung berapi di Rusia terletak pada pertemuan 3 lempeng tektonik, Rusia, Pasifik, dan Cina-Jepang Aktivitas geologis yang berlangsung selama jutaan tahun ini menyebabkan banyak gunung berapi dan terjadinya gejala seperti gempa bumi Pada tahun 1956 letusan gunung Beziniani juga menarik perhatian dunia karena menghasilkan beberapa gelombang letusan berskala besar yang mengakibatkan korban jiwa dan berbagai kerusakan 5. Chile Chile terletak di tepi cincin api pasifik dan memiliki 19 gunung berapi aktif Chile diketahui memiliki sejarah vulkanik yang panjang dan sering mengalami letusan terletak di lokasi pertemuan antara 3 lempeng tektonik aktivitas vulkanik terus konstan di Chile Letusan terbesar di Chile terjadi pada tahun 1960 ketika letusan gunung berapi Cekungandin dan Kalbuko pecah Letusan ini mengakibatkan kerusakan yang fatal dan merenggut ribuan nyawa Chile masih mengalami erupsi besar-besaran yang menyebabkan kerusakan di sekitarnya 6. Papua Nugini Papua Nugini adalah negara pulau yang terletak di kawasan pasifik dengan sekitar 15 gunung berapi aktif Papua Nugini juga terletak di cincin api pasifik dan memiliki aktivitas vulkanik yang sangat tinggi Letusan penting terjadi di Tafur-Fur pada tahun 1994 suatu letusan yang sangat dekat dengan Port Moresby Meskipun ada beberapa laporan deteksi abu vulkanik di jaringan energi dan menara telepon atas tanah dan infrastruktur daratan yang lebih rendah Papua Nugini juga mengalami banyak kejadian letusan kecil-kecil lainnya yang biasanya tidak berdampak besar 7. Ekuador Ekuador terletak di cincin api pasifik dan memiliki 11 gunung berapi vulkanik yang aktif Kebanyakan gunung berapi di Ekuador terbentuk akibat aktivitas subduksi dua lempeng tektonik yaitu lempeng Nazca dan lempeng Amerika Selatan Letusan paling terkenal dan paling destruktif di Ekuador adalah letusan gunung Tungurahua pada tahun 2006 yang menewaskan beberapa warga setempat dan menghancurkan beberapa desa di sekitar gunung 8. Tonga Tonga adalah negara di Pasifik Selatan yang memiliki 11 gunung berapi vulkanik yang aktif Gunung berapi di Tonga terbentuk akibat aktivitas subduksi lempeng Pasifik Selatan di bawah lempeng Australia Kejadian penting terbaru di Tonga adalah letusan gunung hunga Tonga pada tahun 2014 yang menghasilkan pulau baru di dekat pulau utama Tonga 9. Islandia Islandia adalah negara di utara Eropa yang memiliki 9 gunung berapi vulkanik yang aktif Islandia terletak di Mid Atlantic Ridge yang merupakan zona divergen antara dua lempeng tektonik yaitu lempeng Amerika Utara dan lempeng Russia Secara historis, Islandia telah mengalami sejumlah letusan dahsyat Terutama letusan gunung Eijaf Jalajokul pada tahun 2010 yang menyebabkan kekacauan lalu lintas udara di seluruh Eropa 10. Perancis Perancis memiliki 9 gunung berapi vulkanik yang aktif di bagian tengah dan selatan negara yaitu Pegunungan Masif Sentral dan Reunion sebuah pulau di samudera India Letusan terkenal di Perancis adalah letusan gunung peli di pulau Martinique pada tahun 1902 yang menewaskan ribuan orang dan menghancurkan kota Saint Pierre Saat ini, gunung berapi reunion di laut selatan Perancis sedang mengalami aktivitas vulkanik yang meningkat Demikian tadi ulasannya Semoga informasi ini bermanfaat Terima kasih Terima kasih